Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama channel warahmatullahi wabarakatuh Di kesempatan sore hari ini Saya akan Memperbaiki Kulkas jumbo ya Dan tingginya itu Masih tinggian Kulkasnya Di kulkasnya gede banget Perhatikan bagian depannya Jadi kulkas ini Kasusnya Mungkin bawah kurang dingin ya Masalahnya ini diantarkan Sisi ini tuh Kulkas ini masih normal semuanya Masih dingin Jadi ini saya pas Saya membuat es batu Jadi keras es batunya Mungkin permasalahan kulkas ini Tidak Mungkin bawah tidak dingin Seperti biasanya Kulkas dua pintu Dan saya perhatikan disini Menggunakan Menggunakan timer Tapi sebelum saya Oprek kulkas ini Jadi buat perhatian Semuanya sudah mampir di channel warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya Dan aktifkan notifikasi loncengnya Supaya tidak tertinggalan Dengan video-video terbaru dari saya Dan share di media sosial ya Supaya Untuk kedepannya Video ini lebih baik lagi Dan Like apabila video sangat membantu Dan komen Apabila ada pertanyaan Alakah baiknya Tonton sehingga selesai Baru komen Dan disini Saya akan mempelajari Sekepanya Jadi di belakang Sekepanya disini Yaitu disini Menggunakan timer Disini ada Tulisan timer disini Dan disini ada Menunjukkan kaki Satu Dua Tiga Empat Seperti ini Ini adalah Menggunakan timer Cuman disini Saya tidak tahu Timernya ada dimana Dan mulai tadi malam Saya mencari Timernya itu ada dimana Tapi saya akan Membukar Dan disini Saya melihat Di bagian belakang Disini Sepertinya Sudah pernah diservis Kulkas ini Dan disini Ada kabel yang masuk Kembuangan disini Nanti coba Kita perbaiki Masa ini Kulkas masih baru Masa kabelnya putus Nanti saya akan Buang saja Kabel yang disini Nanti saya akan Coba Cari Kabel Masih ada Berapa kabel Nanti yang Terhubung Nanti Kita akan Sambung kembali Dan ini Saya perhatikan Ini sudah saya cucukkan Mulai tadi malam itu Kayaknya Airnya itu Hanya Anu ya Enggak ada Pergantian Timer Dan Kompresor Kayaknya itu Kompresor itu hidup terus Kayaknya itu Enggak ada Pergantian timer Pergantian di Kompresor sama Hidup terus Maksud saya Dan disini Saya melihat Di Bagian dalam pun Juga tidak ada Tanda-tanda Dimana Posisi Timernya Dimana Mungkin saja Di dalam sini Karena disini Saya melihat Termostatnya Ada disini Mungkin timernya Ada di dalam sini Tapi ini Saya akan Lepas semuanya Untuk mengetahui Dimana Posisi timernya Dan disini pun Ada lubang Tapi juga Tidak ada timernya Coba kita Akan Lepas Kita akan Bongkar Semuanya Kita buka Kita buka saja Semuanya Kita ambil Obengnya dulu Ini tadi Saya juga Perberikan TV Sekarang Kita Bongkar Untuk Mengetahui Timernya Deprosnya Normal Atau tidak Dan disini Menggunakan Depros Kita ambil Dulu Ini Rak Atas Kita akan Perbaiki Saja Saya akan Bongkar Semuanya Ini lampunya Tidak hidup Harusnya Lampu Menyala Tapi lampu Tidak Menyala Sama sekali Tidak Tidak selamat menikmati 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 ini ada lubang ini harus menggunakan tusuk kita membukanya kita buka dulu jadi di dalam disini menggunakan termostat lagi ya ada termostat lagi di dalam cuman kabarnya itu enggak teratur masanya untuk bukanya disini ada kantongnya di atas ini tinggal kita tekan saja bisa menggunakan tangan seperti ini aduh susah ya kita congkal dulu paper misal sudah kita bongkar dan disini ternyata yang kabel yang masuk dari belakang tadi ya ini terhubung ke ini ya ke kipas ya dan ini banyak banget kabel yang masuk disini jadi disini seperti ini teman-temannya jadi disini itu kabel yang kita perlukan kita bisa memasang ini menggunakan disini ada seberapa kabel kita hitung dulu satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan ada delapan kabel ya bawaan pabrik kita hitung lagi satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan ya sembilan kabel ada sembilan kabel tapi kita hanya perlu empat kabel saja ya tidak terlalu banyak-banyak jadi kita perlu empat kabel ini untuk apa saja ya dan satu untuk saya anggap ini ground ya ground kita perlu satu saja jadi ground satu itu bisa untuk kipas dan bisa untuk lampu bisa untuk heater ya jadi kita perlu satu ground dan dua itu kita perlu satu kabel untuk kipas dan tiga kita perlu kabel untuk heater empat kita perlu kabel untuk pin nomor satu timer ya seperti itu jadi hanya kita perlu empat kabel dan ini ada sembilan kabel tentunya ini sisa masih sisa lima ya jadi yang kita gunakan adalah empat kabel saja kalau untuk termostatnya disini oh ini lampu ya lampu termostatnya ini sudah punya jalur sendiri berarti ini yang dua ini ada jalur termostat ini jalur dari power teman-teman ya jalur dari power dan yang kita perlukan ini berarti diambil dua berarti masih ada 7 kabel ya 7 kabel 7 kabel kita hanya perlu empat kabel nanti mau kita sambung empat kabel dan untuk jalur timer disini enggak enggak tahu nanti ini pindah tempat atau tidak kayaknya tidak tidak ini jalurnya sudah betul masalah di timer cuman disini jalurnya harusnya timer hidup ya dan ini jalur jalur dari kipas pun juga langsung diambilkan dari power kayaknya ya dari belakang tadi langsung diambilkan dari kompresor mungkin saya tidak tahu diambilkan dari mana untuk kipasnya masalahnya kipasnya menuju ke sini kayaknya kipasnya langsung diambilkan dari power ya langsung dari listrik saya belum buka disini coba kita buka jadi nanti jalur kipasnya kita ngambilnya dari atas semuanya ya enggak ada yang ngambil dari sini jadi kita ngambil dari atas semuanya mungkin aku mau apa menyambungnya tidak mungkin tidak kabel kabelnya tidak sesuai bawaan pabrik ya Nah teman-teman ya jadi ini jalur kipasnya di sambung ke langsung ke power ya ke power jadi kipas tidak bisa mati walaupun posisi heater kipas tetap hidup cuman disini hiternya juga bisa tidak bisa berpindah masalahnya apa timernya tidak hidup ya Oke teman-teman tidak usah panjang lebar langsung kita rakit saja langsung kita putus semuanya ini nanti kita rakit semuanya ya rakit ulang semuanya ini jalur ini juga kita putus ada soketnya disini enggak tahu ini jalur apa pokoknya kita putus semuanya masalahnya kita akan mencari jalur udah ya yang kita putus ada satu dua tiga empat lima enam enam kabel ini nanti yang kita gunakan adalah empat saja ya oke permisa ternyata disini tuh ada permasalahan pada kabel biru kabel biru ini adalah kabel masa jadi dia tidak tembus sampai ke sini ya jadi kabel biru disini dari belakang disini ini kabel biru kita lepas saja kita lepas kita ganti menggunakan kabel netral kabel netral tidak kita gunakan jadi kita gunakan untuk jalur kabel ini ya kita jadikan kabel netra kabel masanya seperti itu jadi untuk jalur positifnya nanti menuju ke termostat ya termostat menuju ke timmer jadi jalur masanya ini diperlukan kompresor diperlukan lampu dan diperlukan heater kipas jadi kabel ini jadi kita manfaatkan untuk kabel masa kabel netralnya ini ya kabel netral yang warna kuning ini kita lepas tidak saya gunakan tapi kita manfaatkan untuk jalur kelistrikan oke permisa langsung kita sambung saja karena ini sudah kita temukan jalurnya jadi disini langsung kita hubung-hubungkan saja bagaimana cara menghubungkan ini karena sudah jelas jalurnya jadi langsung ini ya langsung kabel netralnya ini kita potong kita potong kita kupas kita kupas kita hubungkan kabel biru ini menuju lampu kabel biru ini masih terhubung sama lampu lalu kita hubungkan ke jalur kabel putih ya untuk kipas kita sambungkan dulu jalur kipas jadi saya anggap ini jalur masa ya masalahnya kalau tegangan AC itu dibulak balik tidak apa-apa misalnya untuk plus juga tidak apa untuk negatifnya juga tidak apa-apa jadi kita sebutkan untuk masa biasanya saya tuh positifnya itu yang untuk jalur ini ya kita gabungkan ini kita gabungkan disini lalu dari heaternya salah satu kabel dari heater juga kita gabungkan disini kita ambil yang paling panjang disini nah jalur heaternya ini melewati ini ya melewati fuse disini melewati fuse disini langsung kita hubungkan jadi satu disini seperti itu ini kita potong dulu ini jalur heaternya kita juga perlu jalur heater juga perlu jalur masa jadi jalur masa ini diperlukan semuanya jalur jadi ini kita hubungkan jadi ada empat ya ada empat kabel yang terhubung disini kita hubungkan seperti ini saja yang kuat ya hubungkannya lalu kita solasi jadi kabel empat kita jadikan satu disini oke jadi jalur heater sudah kita hubungkan ke masa kipas sudah lampu sudah ya jadi selanjutnya kita akan hubungkan jadi ini adalah jalur jalur pin nomor satu pin nomor satu pin nomor satu nanti saja kita akan tandai disini kita ikat disini ini pin nomor satu kita tandai put terusan ini ya ini adalah untuk heater jalur heater jalur heater jalur heater kita hubungkan oh iya ini ya kabel heaternya satu ya jadi ini terhubung ke jalur heater yang bagian bawah disini ini terhubung pin nomor satu jalur heater yang ini yang satunya tadi sudah kita hubungkan jalur ke power jadi yang kita ikat disini terhubung disini disini ya lewat sini saja jadi yang dari pin nomor satu disini kita hubungkan dari heater ya ini heater yang muter dari bawah kita hubungkan ke heater disini jadi ini adalah jalur saklarnya yang dari pin nomor dua disini ini menuju depros nanti kita panjangin sedikit kabelnya tapi segini aja kayaknya cukup kita panjangin aja biar enak nanti ngikatnya seperti ini ini tadi deprosnya juga sudah ada ya jadi kita potong semuanya masalahnya ini semuanya salah pasangannya ini biarkan disini gak apa-apa ini posisinya kita buka dulu ini gak tahu ini anunya masih fungsi atau enggak nanti kita cek ya kita dinginkan dulu nanti deprosnya masih normal atau enggak misalnya masih normal ya kita biarkan saja kita pakai ini dan ini depros ya yang ini dari pin nomor dua disini itu menuju depros disini kita ikat langsung kita lo selasi aja langsung jadi jalur depros satunya yaitu ketemu yang kita gabung disini tadi dan ini jalur pin nomor satu dan ini jalur heater ya jadi depros satunya kita hubungkan disini seperti ini nanti masangnya jadi jalur kipas ya jalur kipas kita hubungkan kabel hitam disini ini yang menuju ke kompresor kipas ini dia terhubung dengan kompresor juga terhubung dengan kipas jadi ini sudah terpasang semuanya ini tidak ada yang ketinggalan nanti kita akan cek dulu timernya hidup atau tidak jadi ini untuk deprosnya tidak kita pasang dulu jadi kita lakukan pengetesan dulu apakah sudah berfungsi dengan normal sambungannya apakah sudah betul jadi disini kabelnya yaitu sisa satu dua sisa dua ya disini ya kabelnya jadi yang tidak 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 kita pakai dua disini kabel putih dan kabel warna apa ini ya coklat oke karena ini sudah selesai sambungannya sekarang saya akan coba tes dulu ya dan ini jalur depros kita lepas aja dulu kita tidak menyambungkan jalur depros dulu saya akan tes jalur timernya berfungsi dengan baik atau tidak seperti itu oh ini sudah kita solasi ya ini mau kita hubungkan disini dulu oke pokoknya intinya seperti ini ya pemasangannya ya intinya seperti ini pemasangannya jadi ini langsung kita solasi saja seperti ini ini tidak usah di tes tidak usah di tes masalahnya sudah betul pemasangan ini tidak ada yang salah jadi tidak usah kita tes ya tapi buat teman-teman semuanya apabila mau pemasangan lebih baik tes dulu ya apakah sudah rapi pemasangannya langsung kita masalahnya disitu tadi mau kita tes sudah kita solasi masalahnya kalau tidak langsung kita solasi buat terkantakan semuanya nanti bingung pemasangannya ada di mana disitu seperti ini nah ini kabelnya sisa dua ya dan ini sudah semuanya kabelnya saatnya kita coba semuanya sudah ya dan untuk jalur ini bekasnya memang sudah dipotong sama teknisi ya mungkin dia kebingungan mencari jalurnya tapi alhamdulillah saya menemukan jalurnya dan untuk jalur disini sisa satu ini masalahnya pin nomor satu ini membutuhkan cuma satu kabel dan ini ada dua kabel kita tidak guna tidak tidak saya gunakan satu dan sekarang kita akan coba apakah lampu ini menyala ya tadi awalnya lampu ini tidak menyala sekarang mau kita tes ini saklarnya kita pasang lagi kita pasang dulu saklarnya apakah timernya menyala sekarang tadi awalnya timernya tidak menyala sekarang mau kita langsung hubungkan ke listrik oke kipasnya sudah dan disini juga ada lampu lampunya kita pasang dulu bagian atas apakah lampu di atas menyala saya taruh di mana tadi oke nanti saja untuk lampu di atas ya yang penting lampu di dalam menyala nanti untuk lampu di atasnya yang ikut sekarang kita coba kita hubungkan ke listrik dan ini untuk jalur kompresor belum kita pasang jadi kita langsung tes dulu untuk jalur ke listrikannya apakah oke lampu menyala kipas menyala timernya perhatikan roda timernya oke ya coba sekarang saya tombol disini saklarnya apakah mati lampunya oke ya jadinya jadi semuanya sudah benar ini pemasangannya jadi seperti itu tadi cara perakitannya jadi buat perwisa semuanya apabila kesulitan untuk pemasangan nanti bisa komen ya di kolom bawah dan yang penting buat perwisa semuanya sudah mampir di channel warna semuanya jangan lupa tekan tombol subscribe nya dan aktifkan notifasi lonceng nya share di media sosial supaya video ini berkembang lebih baik untuk kedepannya dan like apabila video ini sangat membantu dan komen apabila ada pertanyaan mungkin sampai disini dulu saya akhiri saya ucapkan terima kasih selamat menonton video saya berikutnya terima kasih